Saya khawatir banyak orang yang bicara soalan jati diri Itu mencampur adukkan antara passion dengan vision Jadi sebenarnya orang yang ngomong tentang passion dan vision Betul, jangan-jangan selama ini soalan jati diri itu hanya bicara masalah passion Tapi dia lupa vision gitu loh Betul, Betul Cara pandang soalan kehidupan yang benar Bagaimana sebenarnya membedah akal ini, batasnya di mana Dia harus berpikir seperti apa Jangan-jangan itu gak kepake Tetapi hanya mengandalkan apa yang nyaman bagi dia Bahkan, katakanlah ya Ini ketika ada cobaan, beraan, kegagalan Kalau dia nyaman, ya ini passion Ini adalah jati diriku Padahal itu hanya bicara passion, bukan vision Yeay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sembuh Hari Hai Siapa yang nunggu itu buat? Yeay Tapi lu kan juga pernah ngaliwat, guys Yeay Hawarin ikut meramaikan disini Hawa sembuh Sakit fisik, sakit mental Tapi seru ya Akhirnya, kita couple loh bajunya Bedanya aku logo text, kamu logo type Tapi aku logo type, kamu logo Sejak kapan sekarang pake blush on gitu? Bukan blush on, ini efek sakit Oh, efek sakit Eh, apa sih ini? Ini apa disini? Oh, tangan Oh, tangan Perutnya bisa kena santet gitu kan Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan teman-teman Belum, belum Kita tuh mau bahas sesuatu nih hari ini Katanya ada pertanyaan dari tim Katanya mau melemparkan Sesuatu Sesuatu Kita deg-degan nih Tentang apa kira-kira topiknya hari ini? Tiktok, tiktok Kenapa dia? Dia gak capek banget hidup ya? Jadi gimana dong? Pertama-tama, jati diri tuh yang dimaksud apa sih? Nah, itu sebenernya yang penting Iya, maksudnya Kalau ditanya wajar, itu kan sudah jauh ya Jati diri tuh apa dulu? Jangan-jangan aku juga belum menemukan Jati diri tuh apa sih sebenernya? Kalau bingung teman-teman apa? Yang kalian pahami sebagai jati diri? Kamu tahu mau ngapain gitu Kamu tuh tahu sesuatu yang harus kamu kerjakan Selama kamu hidup Dan kalau itu selesai Kayaknya kamu mati oke gitu Berarti pertanyaannya adalah Berarti jati diri adalah Saat dimana kita tahu Kita mau ngapain dalam hidup gitu Saat kita tahu sebetulnya eksistensi kita itu apa? Kita ini hidup untuk apa? Iya Aku melihat Merasakan Memperhatikan Jati diri yang dimaksud Karena anak-anak kekinian Sama umum Itu adalah Apa yang aku paling senangi Oh passion Passion Padahal belum tentu Passion itu adalah Sesuai dengan apa yang menjadi hakikat tujuan kehidupan manusia Jadi seolah-olah Banyak juga anak-anak SMP yang ternyata mungkin mereka sudah sukses dan bla 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 Dan mereka malah kata Inilah jati diriku Gitu Relate banget Karena beberapa ini lagi terkenal banget nih Beberapa pekan terakhir ini Satu sosok influencer gede Yang dengan pedenya aku udah menindurin sekian wanita Dan aku tuh gak bisa Tanpa wanita tuh hidupku sepi parah gitu Jadi dengan pedenya diomongin di publik Seolah-olah itulah jati dirinya Jati dirinya Bahwa ya gak bisa Aku tuh tanpa Tanda kutip tadi tuh gak bisa gitu Nah padahal kan itu bisa jadi hanya hawa nafsunya aja Jadi harus fix nih Yang disebut Menemukan jadi diri itu menemukan apa Mungkin kita harus ngobrol Pertama itu paling awal adalah Apakah kita adalah yang layak untuk menentukan jati diri kita sendiri atau gak Oh betul juga Itu dulu tuh Maksudnya kita harus dudukkan dulu Emang ini bahasan yang harus kita jawab sendiri Atau kita tanyakan kepada sesuatu atau seseorang atau apapun Itu loh Itu kedudukan itu tuh Pantas gak kita menentukan? Iya Iya Apa-pantas kita menemukan? Iya Nih Kalau dalilnya adalah Gue berhak menentukan jalan hidup gue sendiri Iya Iya dong Iya Berarti boleh dong gue nentuin Iya maksudnya itu adalah Pangkal yang akan menyebabkan semua perbedaan itu muncul kan Awal pangkalnya itu disitu dulu Jika aku menganggap bahwa Aku berhak menentukan jati diriku Karena aku Ya berhak menjadi diri sendiri Oke Berarti itu tidak tepat menurut usah Kita jalanin dulu aja gimana Kita roleplayin dulu Roleplayin dulu Ini kan cuma ada dua jawaban nih Oke jati diri ya Kita harus menemukan jati diri kita Ini yang pertama nih Oke Yang kedua Kita harus bertanya tentang kita itu jati dirinya apa Nice Nah kita coba roleplay yang pertama dulu Tapi ini ala-ala ya Ala-ala gitu Oke Di umur 15 tahun Misalkan ini ala-ala ya Iya Aku Satu Satu pondok sama Hawaryun Iya Ini kan ala-ala Oh Ala-ala kan Iya ya kok maksudnya outputnya kok beda gitu Iya Ala-ala lupa WT banget WT banget Dia tuh ngomong oh Oh Iya Hawa waktu itu Dia Masuk disitu Pesantren kalau gak salah Karena film ETA Cinta Oke Iya pak Kan ala-ala Oh Sebenernya aku dimana sih nih Iya Ini kan ala-ala aja nih Terus Setau aku sebagai teman deketnya Dia bilang Aku jadi ngerti bahwa aku gak boleh mati sebelum masuk Universitas Mesir Target dia Makanya dia masuk pesantren Dia mau hafal Quran Dia mau lolos Mampai ke Mesir Mau jadi azam atau siapapun yang Pahri Dapetin Aisyah Yang berkerudung sutra gitu Iya Ternyata Gak punya umu jamil Itu dia Jadi Wah kamu siapa? Aku Hafiz Jadi dia tuh dengan bangga ngomong dirinya gitu Itu terhawa sih Iya Di saat pertemanan kita semakin deket itu Aku juga menemukan jati diriku Iya Ini ala-ala ya Ala-ala ya Karena nonton Kok nyaman deket Hawariun Oh Oke Pesantren gak ada cewek Oke Aku nonton berita-berita di luar ketika liburan Sudah banyak pergerakan-pergerakan orang yang bilang Tunjukkan jati dirimu Oh Kamu harus berani mengaku ke dunia Kamu siapa? Emang kamu mau terkekang selama hidup ini Menjadi orang lain Iya Akhirnya lolos-lolos pesantren Bukannya kayak Hawa yang ke Mesir Aku malah ngikutin aktivitas-aktivitas pelangi misalkan Oke Yang dengan bangga ya Aku ngapain aku jadi orang lain Ngebahagiakan orang Mending aku jadi diriku sendiri Kan jati diri Iya Itu kan ala-ala Oke Hasilnya dia jadi seorang Hafiz Aku jadi seorang yang Ya kemana gitu Oke Itu Alanya gitu Rol-rolnya Yang terjadi Satu disitu Oke berarti disini Karena masing-masing berhak menentukan kan Ya disini Fuad lagi menjelaskan bahwa akhirnya Kalau kita menentukan jati diri kita Bahkan aku bisa bilang Aku Aku bukan orang mas ternyata Iya Aku flash Yang terjebak Yang terjebak di tubuh manusia Jadi kalau kamu ngeliat Lobang USB itu kayak Kamu ngeliat surga gitu Ia langsung Plak Pasti editannya Fuad Artinya disini Fuad lagi cerita Bahwasannya Ada satu Gaya Menemukan jati diri Itu adalah dengan Melanjutkan Apa yang ditakdirkan Di kehidupan kita Sebagai sebuah kebenaran Apa yang aku definisikan Sebagai takdir itu Iya maksudnya apa sih Background takdir yang Allah kasih ke aku itu Oh Nah Itu sama kayak Menurut saya bukan Background takdir Tapi menganggap Berasaan dia Perasaan diri Seolah-olah ini adalah Takdirku Gitu Itu jati diri Seolah-olah Menganggap bahwa Oh ya Hawa itu karena memang Garis takdirnya begitu Karena aku perasaan Begini Aku ditakdirkan Seperti ini Inilah jati diriku Perasaan yang muncul Di atas Takdir yang dialami Gitu kan Landasannya kan perasaan dia Kesimpulan yang dia simpulkan Jadi ini Perasaan Bahwa dia merasa Kok aku nyaman disini Iya Lebih ke Perasaan inilah aku Inilah aku Aku nyaman disini Iya artinya perasaan Yang Perasaan itu Disandarkan kepada Kejadian dan takdir Yang dia terima Dia menilai itu sebagai sebuah Hal yang harus diteruskan Sampai mati Berarti dia membenarkan perasaannya Gampangnya Enggak intinya dia mendefinisikan dirinya Kan jati diri kan Topiknya Dia mendefinisikan jati dirinya sendiri kan Ya dia mendefinisikan Aku ya gini gitu Iya Kayak aku ya Aku tuh Virgo Misalkan Aku tuh skorapio Aku tuh ya gini Itu adalah Aku tuh ya Nyamannya ini Iya Gak bisa aku tuh di Gak kumpul-kumpul Rame-rame sama orang Gak bisa aku tuh Aku jadi ingat ada Satu Kamu tugasnya apa sih disini Wak? Oh iya aku juga ingat Ada satu Mendadak ingat ya Mendadak ingat ya Mendadak ingat ya Ambul Ntar aku dulu ya Oh iya Jadi aku tuh Aku ingat nih Pernah ada Satu stand up comedian Gak usah nyebut nama Dalam monolognya tuh Dia ngomong bahwa Kok gue gampang banget Bikin orang ketawa Terus ketika orang ketawa kan Harusnya dia itu ngerasa Lupa dengan masalah dia Dia ngerasa hidup dia berarti Dan seterusnya Artinya dia ngerasa bahwa Kayaknya aku tuh gifted deh Di sini Nah di vlog dia itu Dia ngomong sebuah kalimat Yang menurut aku Bobotnya sangat berat Dia ngomong bahwa Kayaknya Tuhan tuh Nyiptain aku Untuk jadi stand up comedian Iya Aku pernah denger Nah kalimat itu Kan adalah Kesimpulan Daripada background kehidupan dia Yang akhirnya dia putuskan Sebagai jati diri dia Yang kalau memang itu Adalah sesuatu yang dia benarkan Sebenar-benarnya Ya berarti mungkin Setiap hari dia akan Buka panggung sebanyak mungkin Setuju Dia akan kumpulkan tawa sebanyak mungkin Sebagai jalan kehidupan Dan eksistensi dia Aku saksi banget Orang tersebut bener-bener Meyakini itu jati dirinya Iya Dia open mic sampai Tiga kali sehari Dia menulis setiap hari Dia rela pindah ke sebuah negeri Bawa keluarganya untuk Tau lah orang ini Yang maksudnya kan artinya Ini kan negatif Ini menunjukkan Betapa dia meyakini Sebagai jati dirinya Bahkan ketika ditanya Kamu kenapa Nggak fitness Kok cuman Cuman diet doang Dia bilang apa Karena aku butuh lucu Kalau badanku bagus Aku keren Aku kan butuh diketawai Oh iya Bukan dikeren-kerenin Sampai dia bahkan Sampai bener-bener detail Sampai dia bahkan memikirkan Gimana caranya Dia bikin industri Ini hidup Jadi kayak Menurut gue segitunya Itu berarti kan Terjawab yang Tung bilang tadi ya Jati diri adalah Orang yang tahu Dia mau mati untuk apa Dia berjuang untuk itu Pagi bangun Mau ngapain Malam mau ngapain Itu jadi Landasan energi dia Untuk setiap hari Bangun lebih pagi Melakuin hal lebih Banyak lebih berat Itu Apakah itu definisi Tidak menemukan jati diri Nah itu Buat aku pribadi Belum menemukan Jati diri Tapi orang fine dengan itu Ya memang Orang itu bisa hidup fine Dengan apapun Maksudnya Dia berarti Dia nganggep itu Sebagai hal yang harus dikejar Dia gak berarti Itu jadi sesuatu Yang penting juga buat dia Karena dia terlepas Dari semua kebukuan Atau bagi dia Itulah jati diri dia Kayak Ya udahlah aku Bagi ini aja Yang penting tiap pagi Ada kopi Nah terus Akibatnya apa Kalau akhirnya Masing-masing Nentuin jati diri sendiri Kalau aku lebih setuju Bahwa dia belum nemuin jati diri Oke let's say Ada yang belum nemuin jati diri Kita berarti bahas Itu sebagai Hal yang Harus diperbaiki kan Iya di luar Sekarang ini kan Pada nemuin jati diri Cuma beda-beda nih Caranya Ada yang pelawak Ada yang menemukan jati diri Sebagai seorang Flash beast Mungkin karena dia Dia anak keturunan seniman Dari kecil Dia sudah dikenalkan Arahin Ada yang mengungkap Dirinya negarawan Akhirnya dia punya statement Bahwa Tujuan hidupku ya Mengangkat budaya ini Betul Mungkin untuk dikenal Setiap orang Di seluruh dunia Nah problemnya lu dimana Ketika masing-masing Nentuin jati diri Ya pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa memastikan Bahwa jati diri yang ditemukan itu Benar atau tidak Ya dia nyaman disitu Itu kan Nah berarti bukan masalah Benar dan tidak Tapi nyaman Tidak nyaman Artinya Ada dua hal yang berbeda Antara Benar dan salah VS Apa namanya Nyaman dan tidak nyaman Nah masalahnya Salahnya dimana Kalau dia menjalani hidup Sesuai kenyamanan Nah berarti ini bicara Soalan standar Oh Standar Bukan standar nyaman Tidak nyaman Kalau nyaman Tidak nyaman Jadi standar Maka setiap orang Pasti akan Oh beda-beda Tapi kalau sudah bicara Benar dan salah Ini bicara Soalan standar Yang harus dipakai Yang mana Nah ini balik Kita kritis aja ya Berarti Kenapa Seorang flash disk Misalkan Aku tahu Oke Aku mesin ketik Oke Apa namanya Jati diriku Tidak sesuai standar Pertanyaan aku adalah Kenapa aku harus ikut standar Itu kan menurut kamu Harus ikut standar Tapi kan aku gak nyaman Ikut standar itu Tepat Karena tadi kita ada Di sebuah jalur Dimana orang berhak Menentukan jati dirinya Iya Maka ketika Orang mengklaim jati dirinya Sebagai flash disk Yang satu jadi Tutup bot Tutup botol Pasti ada pantun Di belakangnya ya Tutup botol Maksudnya Ketika Ketika itu Dua orang ini Tidak akan punya kekuatan Untuk saling membenarkan Dan menyalahkan yang lainnya Karena ini sangat personal Iya Aku nemuin ini Karena jalan hidupku Ya oke Itu karena jalan hidupmu Begitu Jalan hidupku gak begitu kan Perasaanku gak lari kesitu Berarti kan masing-masing Jalanin hidup masing-masing kan Artinya Akhirnya bisa jadi Memunculkan Kalau ada satu juta orang Berarti akan ada Satu juta jati diri Yang muncul disitu Pertanyaannya Apakah itu benar Atau tidak Apakah itu menjadi masalah Apakah itu jadi masalah Atau tidak Nah kalau buat aku pribadi Itu akan jadi masalah Ketika kita Ngeliat dunia ini Di level yang lebih makro Oke Gak mainkan kita terbang Kayak superman Terus ngeliatin tatangan dunia Dengan semua persepsi Yang berbeda itu Maksudnya gini loh Ini dalam urusan yang sederhana Sering kita obrolin aja ya Iya Kita tuh kan sering Sebel ya Misalnya Lagi kumpul keluarga Tapi ada yang gak bisa kumpul Oke Ya ternyata kenapa Ya karena dia harus usaha Tokonya gak bisa gak ditinggal Tokonya gak bisa ditinggal Dia harus kemudian jagain apa Atau Sederhana kayak Ah aku Ini deh Maksudnya aku gak bisa pulang deh Kenapa Karena dia nganggep sesuatu yang lain Lebih penting Maksudnya dalam rumah tangga saja Dalam keluarga Sebuah rumah tangga saja Perbedaan persepsi Perbedaan persepsi atas sesuatu yang Sebetulnya bukan level jati diri aja Itu kadang bikin keluarga itu Jadi gak kokoh Betul Oh Udah gampangnya gini deh Aku itu ngerasa Will be very nice Kalau ada sebuah keluarga Yang semuanya pengusaha kan Iya Jadi kapanpun mau liburan Kita gak harus liburan Di waktu libur yang Ramai dan mahal itu Iya Kita bisa liburan di Weekdays Karena gak harus kerja Karena gak harus kerja Cuma kan masalahnya kan Pemahaman tentang Pilihan pekerjaan Dan segala rupa Dari awal kan sudah berbeda Ya gimana dia satu-satu Yang lain oke Cita-citanya pengen jadi Pengusaha Yang lain pengen jadi dokter Harus terikat sama rumah sakit Yang lain pengen jadi PNS Akhirnya jadi gak nyatu Nah ketika dalam skala makro Level yang kemudian berbeda Itu adalah prinsip dan jati diri Maka manusia ini Tidak akan pernah bisa Berkolaborasi dengan baik Oh Yang ada ya pasti konflik Karena setiap orang itu kan Tidak bisa hidup sendiri-sendiri Dia pasti akan berinteraksi Masalahnya nanti muncul Ketika masif gitu ya Masif ya Bayangin kayak misalkan Ngomongin Israel-Palestina Bayangin ketika kamu menganggap Bahwa dirimu dan rasmu Itu adalah yang terbaik Dan harus menguasain semuanya Dan itu adalah jati diriku Dan itu adalah jati dirinya dia Yang gak boleh dipatahkan oleh apapun Maka ternyata jati diri itu Oke kalau kamu hidup Cuma sebatang karas di dunia ini Tetapi karena kita ada 7 miliar manusia Jati diri yang berbeda-beda itu Kadang membuat sebuah irisan Yang akhirnya menimbulkan konflik Jadi keinget masalah Negara-negara maju Ketika masing-masing bilang Aku mau hidup sendiri Gak mau punya anak misalkan Seolah-olah problem pribadi ya Maksudnya kayak pilihan pribadi Tapi terjadi kan kebunahan Terjadi kan justru ini Kayak gitu-gitu kali ya Ketika liatnya secara masif Malah yang timbul tuh Kayak contohnya Apa namanya masing-masing Yaudah aku mau webas mabok Aku mebasin lama-lama Jadi masalah kriminal Iya betul Oke berarti Ternyata menentukan jati diri Secara masing-masing itu Tidukan sikap yang tepat ya Untuk skala gede Kalau kita ngeliatnya secara kolektif Iya Makanya ini akan sangat personal Dan sangat bisa dibenarkan Kalau kita cuma mikirin diri kita sendiri doang Gimana Ung Hawa Yang dari tadi Jadi ingat apa tadi Ingat apa tadi Udah lupa lagi ya Antup ingat apa tadi Cepet ini Kalau menurut aku Sebenernya kalau Di umur 30 Belum menemukan jati diri Yang sifatnya makro itu Bentar kamu umur berapa sih Belum sampai 30 Belum Kenapa harus gitu sih Sampai 30 Itu menurut aku Sesuatu yang memang Menjadi masalah gitu Tapi kalau yang Kayak Nentuin kayak Passion gue harus apa Itu apa Itu menurut aku Akan berubah Seiring berjalannya waktu Kalau dari apa Apa yang Aku baca gitu ya Jadi kalau temen-temen liat Sering baca nih Enggak sih Enggak sih Kebetulan dia bahas-baca Kebetulan lagi pas baca kan itu Jadi kalau kita ngeliat Buku-buku self-improvement itu Itu sebenernya udah ada banyak Dan mereka tuh ngajarin Berbagai macam konsep jati diri Aku kasih contohnya dua aja deh Satu dari Stephen Covey Seven Habits 77 itu Disitu diceritain Of highly effective people Disitu diceritain Gimana caranya agar kamu bisa Dapetin jati diri Caranya adalah cowo Bayangin kamu lagi ada Kamu ada di dalam peti mati Tapi kamu masih mendengar semua orang Terus kemudian orang-orang Di sekitar kamu tuh ada Ayah, ibu Semuanya orang terdekat Nganterin kamu Kemudian nuruin kamu Dan masing-masing dari mereka Berpidato Kira-kira kamu orang apa Dan kalau kira-kira Mereka yang ucap Mereka ucapin itu Kamu tuh seperti apa Oh karena di agama lain kan Ada speech ya Biasanya kan Kalau sebelum dikuburin kan Ada speech dulu Ada speech dulu Ada omongan dulu Kira-kira mereka Bapak, ibu Kamu pengen ngomong apa Tentang kamu Istri kamu pengen ngomong apa Tentang kamu Anak kamu pengen ngomong apa Tentang kamu Kalau kamu gak pengen Jadi orang yang kayak gitu Jangan lakuin itu Tapi kalau kamu pengen Jadi orang yang baik Dan mereka pengen Ngucapin sesuatu yang baik Terhadap kamu Maka lakuin itu Itu salah satu Cara dapetin jati diri Terus kalau yang Akhir-akhir itu kan Udah lama banget ya Kalau sekarang tuh Konsep mencari jati diri Itu ada yang namanya Ikigai Nah, ikigai itu kan Irisan dari apa yang kita cintai Dari apa yang kita cintai Terus kemudian Dunia butuh itu Itu kalau di dalam Jawa ada konsep lain Namanya apa? Ikigai Kayak gue Ya sama yang irisan ketiga Kita Seneng ngelakuin itu Apa yang aku seneng Apa yang orang butuh Kita dapat duit dari situ Dan kita gak Gak beban Nah, irisan dari keempat itu Itu adalah namanya ikigai Nah, tapi Semua ini akan menjadi Menjadi sesuatu yang rancu lagi Ketika memang Kita standarin Sama jati diri Level makron tadi Iya, karena bisa jadi Aku pengen dianggap ini Pas mati Aku pengen beda-beda dia Betul, betul Jadi bayangin Kalau misalnya Passion ku adalah Aku pengen Passion ku adalah Lesbi gitu misalnya Dan aku seneng Mempromosikan lesbi Dan ternyata lesbi disitu Dia adalah laki-laki Yang dipanggilnya Dan dia mencintai perempuan Makanya dia lesbi Bingungin ya Itu akan menjadi rancu lagi Kalau misalnya Tadi balik lagi Kalau aku pengen Kalau di konsep Stephen Covey Aku pengen dianggap Gini-gini sama orang Segala macam Itu berarti Kalau memang Dia di satu komunitas yang salah Dan dia pengen dianggap Sebagai orang yang salah Kayak misalnya Orang-orang yang ngomongin tentang Profesor Ada satu profesor Dia yang mempelopori Tentang Itu ya Apa Seksual yang berbeda Yang promosiin Wonder Woman Iya kan Dia didukung sama masyarakatnya Dan dia ngelakuin itu Dengan Dengan bangga gitu Pada saat mati Orang-orangnya Istrinya Karena istrinya juga Sama-sama penyibangan seksual Gue bangga sama dia Apakah itu menjadi kebenaran Betul Dan ternyata Semua konsep-konsep itu Menurut aku semuanya Itu adalah berbicara Dalam level mikro Nah Dan menurut aku Kalau misalnya kita umur 30 Nggak ngerti tentang yang makro Ini bahaya Dan Nggak ada satupun konsep Yang aku tahu ya Ya Kecuali konsep Islam Tentang mencari jati diri Sebuah bridging Sangat menarik sekali Islam ya Kenapa? Karena Islam itu Singkat cerita gini Ketika kita memulai Itu bukan memulai dari awal Tapi mulai dari akhir Dan di akhir itu Ternyata apa? Ternyata di akhir itu Kita percaya ada Allah Ada Ya'umul hisab Dan setiap apapun yang kita kerjakan Di sini Itu akan dipertahankan jawabkan Nanti kita bakal Dikumpulin di satu tempat Padang Masyar namanya Terus kemudian Semuanya putih Dari Nabi Adam Sampai Makhluk terakhir Nanti di bumi Dikumpulin semuanya Ditanya kamu udah ngapain Semua orang Mikirin diri sendiri Semua orang Nggak sempat mikir orang lain Matahari sejengkal di atas Terus semuanya ditanya Salah satu Nah kira-kira Dia bakal Berpikir untuk suka-suka Nggak? Nggak kan? Karena dia bakal Karena ada standar pengadilan Karena ada standarnya Tapi kan orang Biang Ya itu kan Karena kamu percaya Islam Nah makanya Untuk bisa mencari Yang namanya standar makro itu Oke Ya kita harus Menentukan Standar kebenaran itu Dipelajari dimana Kalau bisa Silahkan Lupa teman-teman Oke Aku nyambung ya Ya menarik Saya khawatir Banyak orang yang bicara Soalan jati diri Itu mencampur adukkan Antara passion Dengan vision Wow Jadi sebenarnya Orang yang ngomong tentang Passion and vision Betul Jangan-jangan Selama ini Soalan jati diri Itu hanya bicara Masalah passion Tapi dia lupa vision Betul Cara pandang soalan kehidupan Yang benar Bagaimana sebenarnya Membedah akal ini Batasnya dimana Dia harus berpikir Seperti apa Jangan-jangan Itu nggak kepake Tetapi hanya Mengandalkan Apa yang nyaman Bagi dia Bahkan Katakanlah ya Ini ketika ada cobaan Beraan Kegagalan Kalau dia nyaman Ya ini Passion Ini adalah Jati diri Padahal itu hanya bicara Passion Bukan vision Aku ambil contoh Kecil sekali Yang ini malah bisa Bisa relate ya Ada seorang perempuan Overweight Namanya Sampai hampir 200 kilo Ya kan ya Dan dia Menuntut Apa namanya Pesawat terbang Dianggap tidak adil Karena dia bikin ukuran Yang tidak sesuai dengan dia Jadi dia tuh merasa Nyamannya aku gini Ya inilah aku Padahal Itu membahayakan dirinya Artinya Kita nggak bisa bilang Passion itu adalah vision Tidak semua hal yang nyaman bagimu Itu baik bagimu Gitu tadi ya Visi itu sebenarnya sesuatu yang Harus kamu capai Nyaman tidak nyaman Karena itulah yang Kebaikan buat kamu Gitu kan ya Kayak kalau mau ngikutin orang Orang mah Anak-anak remaja Mungkin masih pengen main Ya nggak sih Kayak semua orang bisa Bocah maunya makan Gula Makan apa namanya Es kering misalkan ya Tapi kan itu tidak baik Buat dia kan Kenapa kita ngajarin dia Baca Quran Atau let's say Kita ngajarin dia Membaca ABC Bahasa Inggris Let's piano Anak kecil gitu ya Karena ibunya tahu Yang baik buat dia Visi gitu ya Yang baik buat dia Sedangkan Dia belum bisa tentukan Dia hanya Ya aku sukanya ini Sukanya ini Jadi bisa disederhanakan Bahwa jati diri itu Akan semakin baik Itu linear Dengan seberapa jauh Dia ngeliat ke depan Nice Nice Permasalahannya Bagus nih Manusia Tidak begitu jauh Pandangnya ke depan Maka dia butuh sosok lain Iya kan ya Yang tahu bahkan Dia akan mati Seperti apa Jadi tahu Kedepan dan kebelakangnya dia Kayak apa gitu gak sih Iya Dia butuh bantuan itu kan Jadi ada sesuatu Yang dia anggap Ini seolah-olah baik Ternyata malah keburukan Atau sebaliknya Ada sesuatu yang dianggap oleh manusia Bahkan kebanyakan manusia itu buruk Tapi ternyata Baik Ini belum bicara akhirat Ini hanya bicara soalan Bagaimana terbatasnya Akal manusia Di dalam menghadapi Apa yang dia lihat Apa yang dia pikirkan Itu aja terbatas Apalagi bicara soalan tadi Vision gitu Iya setuju Jadi berarti kita butuh sosok itu ya Dan itu tadi sebenarnya Udah mulai terjawab Bahwa Islam itu sebenarnya ngomongin bahwa Berarti manusia itu butuh Tuhan kan Sebenarnya itu ya Artinya tadi Ketika kemudian Wah aku hobinya ini Aku senengnya ini Ketika visionnya itu udah bener It's okay gak masalah Kenapa Passion dia itu akan diarahkan Kepada kebedaan disini Dia akan mencari apapun Untuk bisa sampai sana Dengan passionnya Ataupun tidak Ataupun enggak Iya betul Makanya tadi Stephen Covey itu kan Ya walaupun bukan muslim Tapi kan dia berakhir kepada hal yang Paling jauh yang dia bisa indra Paling jauh kematian Iya yaitu kematian Apa nih yang akan kita achieve Pas kita mati Apakah Tapi ya kita tadi bisa nangkep Bahwa ternyata kalimatnya adalah Apa kata orang tentang kamu Iya Pertanyaannya adalah Apakah ini sudah bagian dari yang paling besar Atau paling jauh Paling jauh Atau ada yang bisa lebih besar lagi Betul Apa setelah mati Sebenarnya itu Itu yang manusia tidak bisa tangkep kan Karena dia butuh Wahyu tadi butuh Sumber-sumber Padahal ketika dia mati Itu dia enggak ada urusan Sama orang-orang Yang Maksudnya apa nih Kecuali kan Dalam tanda kutip ya Kecuali kalau setelah kita mati Ternyata kita akan dihidupkan lagi Di masa yang tidak lama dari situ Sehingga orang-orang Ih alhamdulillah nih Fuat hidup lagi nih Aku kenal dia orang baik Kalau kayak gitu Anggapan orang jadi berarti Oh my god Iya bener-bener Tapi kan pertanyaannya Kalau dia enggak percaya Akan hidup lagi Nah iya Itu akan jadi beda Atau misalkan contohnya Kalau Bukan jati diri orang atis Di agama yang lain Misalkan yang pahamnya reinkarnasi Misalkan Dia pengen jadi jati diri yang lebih baik lagi Karena dia tahu Itu menjadi penting buat Hidupnya Makanya dia pengen jadi baik Itu kan berarti kan ada value Nah pertanyaannya Kenapa agama itu penting Karena ini satu-satunya chance Ini ngomong bukan Islam ya Tapi agama apapun ya Tetapi ini adalah satu-satunya chance Kalian semua Untuk tahu setelah mati ada apa Karena ini enggak bisa dibahas di sains Oke nice Even dokter itu sehebat apapun Ketika kemudian ada orang yang sudah pakai Setrum apa segala Kan biasanya di Di akhir itu kan begitu kan Sudah dikabel-kabelin hidung Dikasih nafas Apa segala rupa Semuanya pakai pompa Jantung dikasih mesin ya Bahkan dia sudah enggak tahu lagi Ini sebetulnya yang berdetak itu Organ jantung bernyawa atau enggak Iya Dia udah enggak tahu lagi Nah detik ketika Ruh itu lepas Itu ada apa Itu chance untuk memahami Itu cuma agama Di sini sebetulnya Kita jadi tahu Eksistensi dan pentingnya agama itu apa Kenapa Aku baru saja kemarin beli lampu Ternyata dia Nulis di Kecil banget tulisannya Maksimal 60 watt Ngerti-ngerti kan ya Tapi kan aku maunya 120 watt Aku pasangin kok enggak nyala Rusak ya barang ini Padahal dia enggak baca Fabriknya udah bilang Hanya mampu 40 watt Nah itu baru Dilihatnya adalah Dia salah pakai Akhirnya bermasalah hidupnya Tadi kan dia protes Aku udah berusaha Ini aku Padahal mungkin memang Tidak seperti itu Nah berarti salahnya orang Perbedaan antara yang pertama Sama yang kedua adalah Yang pertama Dia merasa bahwa ini hak dia Untuk dia Eksploitasi sesuai maunya dia Nah yang kedua ini adalah Orang yang menyadari Bahwa ini adalah sesuatu yang Dititipkan oleh sesuatu Sehingga aku harus bertanya kepada dia Maksudnya aku punya mata apa Maksudnya aku punya tangan apa